Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Kang Firman channel Oke seperti jenis saya, saya akan melanjutkan lagi pembahasan tentang Diklat Daring Program Kimia Teknologi Rekayasa dari Boe Malang Kemarin kita sudah bahas di sesi pertama, kemudian kita hari ini akan membahas tentang sesi yang kedua Nah untuk sesi yang kedua ini kita akan mempelajari tentang konsep keterampilan berpikir tingkat tinggi atau konsep tentang HOTS Ya ini untuk sesi yang kedua kita belajar tentang HOTS High Order Thinking Skill Apa sih HOTS itu? Nah ini dibahas dari awal Jadi keterampilan berpikir kompleks dalam mengurahkan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling besar Saya rasa sudah bukan hal yang asing lagi nih Bapak-Ibu guru tentang HOTS ini ya Nah ini intinya itu ada problem solving, ada critical thinking skill, ada creative thinking Nah ini tentang video pembelajaran tentang HOTSnya Ini harus di klik juga untuk dimulai biar bisa masuk ya Nah ini yang menariknya disini Kita suruh menonton video Nah di tengah-tengahnya itu ada pertanyaan disini Nih kita lihat Di tengah sini Itu ada pertanyaan yang harus kita klik Nah pada aktivitas tanya-jawab ini Aspek HOTS mana yang diterapkan? Nah jadi kalau Bapak-Ibu hanya sekedar men-skip dari awal sampai akhir Maka tidak akan tahu mana jawabannya Jadi kita benar-benar harus mengikuti videonya ya dari awal Ya videonya dari awal dengan apa Ya bagus sekali Kalau tidak bisa disini Apa Apa ini? Ini tidak bisa kalau kita tidak bisa Jadi harus diikuti benar-benar dari awal Kemudian ini juga ada pertanyaan tentang video tadi Apa Pak Adi ini sarapan dengan agar lain Sangat interaktif sekali Kemudian ada analisis kompetensi dasar Ini yang paling penting ini ya Jadi Kita itu harus bisa menganalisis kompetensi dasar yang ada Ini dalam pembelajaran lain ini IPA ini yang menghubungkan ciri pubertas Ya Menentukan target KD KD yang ingin disapai itu apa Tidak mengubah deskripsi KD Memisahkan setiap kompetensi dan kata kerja Nah ini semuanya harus kita lakukan Ini rambu-rambunya soalnya Menentukan target apa yang ingin kita capai Kemudian Analisis kompetensi dasar Nah ini dihubungkan Ini KD nya ada Target kompetensi dasarnya ada Ini juga yang KD 4 Terampilan juga ada Terus targetnya apa? Ada Tiga menentukan tiket kompetensi dasar Perhatikan poin berikut Tidak berpatokan pada kata kerja yang ada pada KD Membaca secara kesuruhan deskripsi Jika ada dua kata kerja KD Maka tingkat kompetensi pada KD tersebut ada dua Ini jika ada dua ya berarti ada dua Nah ya Menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan Dengan kesehatan reproduksi Jika dicermati Menghubungkan itu Kata kerjanya Memiliki arti bahwa peserta didik diminta Mencari hubungan antara satu dengan yang lain Artinya sudah berpikir kritis nih Kompleks ini Menghubungkan ini sempat Menganalisis Jadi Pada KD menarjetkan Memecah materi ke dalam bagian-bagian Yang menentukan bagaimana Bagian-bagian itu terhubung Antara bagian yang lain Maka tingkat kompetensi atau proses berpikirnya Itu adalah C4 Menganalisis Untuk yang KD keterampilannya ini 4.2 nya Menyajikan karya Menyajikan sendiri Itu Artinya independen melakukan keterampilan Atau menghasilkan produk akurasi Berarti tingkatan KD nya Itu adalah tingkatan P3 Presisi Jadi Jangan salah Jadi kalau untuk yang Pengetahuan itu 3 itu ada C1 sampai C6 Kemudian yang keterampilan itu Ada P1 sampai P3 Berdasarkan Kata kerjanya Ini bisa ditunjuk Kata kerja operasionalnya Saya sudah meneluknya Memetakan target KD Pengetahuan ke metrik Sumbu Sementri Jadi Ada dimensi pengetahuan Ada dimensi proses berpikir Seperti apa itu Ini ada setelah ini Mencari kata kerja operasional Padanan kata Nah ini biasa Ini Bapak-Ibu guru Kalau mau bikin RPP Kalau mau bikin soal Mana sih kata kerja yang paling cocok Dan yang tidak bisa Yang bisa dipaskan Dengan soal yang ingin kita buat Terus KKO Untuk IPK pendukung Dan pengayaan Nah ini Kalau pendukung Itu kan berarti yang mendukung Kata Apa IPK kunci Yang ini yang tidak disapai Tapi kalau pengayaan Itu berarti yang Kalau misalkan Maka IPK kuncinya masih C3 Atau masih level Middle Middle High Order Thinking Middle Order Thinking Skill Maka kita bisa tingkatkan Ketingkat pengayaan High Ordernya Naikkan sendiri Nah ini metriknya seperti ini Jadi Ada pengetahuan faktual Pengetahuan konseptual Prosedural Sama Metacogniti Jadi kalau faktual Itu berarti yang Bersifat fakta Levelnya biasanya Hanya level C1 Atau Apa Mengingat recall Kemudian ada level Konseptual Bukan level Sorry Dimensi pengetahuan Konseptual Konseptual itu berarti Ada prinsip Ada hukum Dan lain-lain Ini masuk ke sini Biasanya Levelnya disini Level Masih tingkat C2 Memahami Kemudian Level Prosedural Nah Prosedural itu Berarti Sudah masuk ke Aplikasi Biasanya Ini implementasi Dan lain-lain Ini aplikasi Nanti bisa masuk ke Prosedural Sedangkan Untuk yang level Menganalisis Mengevaluasi Mencipta Ini biasanya Kalau tidak Sini Sini Kita lihat Tingkat kompetensi Menganalisis C4 Dimensinya Konseptual Jadi Tidak Hanya C4 C5 C6 Itu tidak Hanya berkisar Pada prosedural Sama metakognisi Tapi bisa juga Bersifat konseptual Nah Mana yang Paling cocok Kita bisa Mengambil Kata Menelah Jadi dari kata kerjanya Itu kan Kita bisa Lihat Mana yang bisa Digunakan Mana yang cocok Merumuskan IPK Indikator Indikator Adalah Perilaku yang dapat Diukur Berarti Jangan sampai Tidak bisa diukur Harus bisa diukur Fungsinya Materi pembelajaran Atau ban ajar Mendisian kegiatan Pembelajaran Merancang Pelaksanaan Dan penilaian Hasil belajar Karena intinya Pembelajaran Itu kan ada Intinya Kan ada Tiga Tujuan Kemudian Kegiatannya Skenario Pembelajarannya Kemudian yang tiga Itu penilaian Nah Jadi penilaian Itu sangat penting Disini ya Kalau mau nilai Gimana Lihat IPK nya Merumuskan IPK Nah ini IPK nya Dirumuskan Dari KD Menggunakan KKO Yang dapat Diukur Dirumuskan Dengan kata Yang simple Jelas Dan mudah Dipahami Tidak bermakna Ganda Mengandung Satu Tindakan Memperhatikan Karakteristik Potensi Dan peserta Cidik Klasifikasi Indikator Indikator Pendukung Bertujuan Untuk membantu Peserta Cidik Memahami Indikator Kunci Atau Kadang Disebut Dikata Prasarat Misal Kita Menganalisis Perhitungan Konsep Mall Kalau Menganalisis Itu Levelnya Level tinggi Level 3 Berarti Sebelumnya Tidak mungkin Tiba-tiba Anak Harus Berpikir Untuk Menganalisis Pastinya Harus Tahu Dulu Apa Itu Konsep Mall Apa Itu Perhitungannya Kalau Sudah Kemudian Bagaimana Cara Mengaplikasikannya Menerapkannya Itu Levelnya Dari Situ Setelah Itu Baru Ke Indikator Yang Ditinginkan Inginkannya Apa Menganalisis Jadi Proses Berpikirnya Seperti Tidak Ujuk-ujuk Pengayaan Mempunyai Tuntutan Kompetensi Yang Melebihi Tuntutan Kompetensi Standar Minimal KD Contohnya Di KD Ini Di KD Hukum Dasar Itu Kan Masih Levelnya L2 C3 Tapi Kita Akan Buat Ke Level Lebih Tinggi Yaitu Menggunakan Level 3 C4 Ke Atas Nah Kita Harus Buat IPK IPK Itu Disebut Sebagai IPK Pengayaan Nah Ini Tidak Selalu Harus Ada Tidak Selalu Harus Ada Betul Jadi Kita Juga Harus Menganalisis Jangan Semua Materi Kita Buat Semuanya Ada Pusing Siswanya Terus Disesuaikan Dengan Apa Dirumuskan Apabila Potensi Peserta Didik Memiliki Kompetensi Yang Lebih Tinggi Dan Perlu Peningkatan Yang Lebih Baik Artinya Kita Juga Harus Memperhatikan Peserta Didik Kita Memungkinkan Tidak Dicapai Pada Level Yang Lebih Tinggi Kalau Mungkin Kasih Pengayaan Pengayaannya Berupa Dengan Negator Ini Sehingga Nanti Keterampilan Berfikirnya Bisa Meningkat Nah Terus Kalau Tidak Mungkin Semua Bagaimana Nah Tujuannya Kita Belajar Ini Adalah Agar Bisa Memungkinkan Ke Arah Situ Berarti Secara Bertahap Guru Mengajari Siswa Untuk Mengarahkan Ke Arah Situ Nah Kalau Nggak Ada Yang Cocok Semua Nggak Mampu Semua Ini Peserta Judiknya Ya Sudah Berarti Nggak Bisa Diterapkan Jangan Seperti Itu Kita Usahakan Ke Arah Situ Kemudian Pemetaan KD Ini Juga Ada Yang Harus Di Isi Menguraikan Wah Menguraikan Levelnya Level 5 C5 Dimensi Pengetahuannya Prosedural Menguraikan Itu Sebuah Tata Cara Jadi Prosedural Masuknya Kalau Misalnya Menganalisis Menganalisis Itu Berarti Juga Masih 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 Jurang Menguraikan Oke Sudah Selesai Untuk Tentang High Order Thinking Kemudian Di Sesi Selanjutnya Di Sesi Dua Itu Ada Model Model Pembelajaran Model Pembelajaran Yang Dikendaki Disini Kalau Kita Lihat Ini Ada Model Penyingkapan Atau Model Penemuan Boleh Bisa Discovery Bisa Inquiry Bisa Ini Digunakan Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Problem Based PBL Ini Tata Terkenal Kemudian Project Based Atau PJBL Ini Juga Bisa Kita Gunakan Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Atau Selain Tiga Itu Bisa Dikembangkan Juga Dengan Metode Cooperative Learning Cooperative Learning Banyak Sekali Ada Jigsaw Ada Number Head Together Make Match Ini Banyak Sekali Ini Semuanya Bisa Asalkan Nantinya Siswa Benar-benar Diarahkan Ke Arah High Thinking Skill Jadi Mungkin Bisa Menjadikan Kaya Model Model Seperti Ini Ini Tapi Diawali Dengan Masalah Mungkin Dikasih Dengan Proyek Mungkin Dikasih Diarahkan Ke Discovery Itu Bisa Nah Ini Secara Umum Tentang Discovery Ini Harusnya Beda Antara Discovery Dengan Inquiry Kalau Discovery Sudah Diarahkan Sampai Nantinya Siswa Menemukan Suatu Konsep Yang Baru Kalau Inquiry Itu Diberi Permasalahan Terlebih Dahulu Sehingga Nantinya Akhirnya Dia Berpikir Kemudian Dia Melakukan Percobaan Dia Beripotesis Membuat Penyelesaian Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Menjawab Permasalahan Itu Sehingga Dia Menemukan Jadi Kalau Dilihat Discovery Lebih Lebih Mudah Tapi Kalau Inquiry Lebih Mendalam Lagi Karena Nantinya Ada Proses Penyelesaian Sehingga Menemukan Suatu Konsep Atau Limu Yang Dari Dari Pengalaman Belajar Yang Dilakukan Ini discovery Ada pemberi Rangsangan Kemudian Identifikasi Masalah Pengumpulan Data Pengolahan Data Pembuktian Kemudian Sampai Kepada Tahap Generalisasi Kesimpulan Kesimpulan Ini juga Ada Video Videonya Juga Sama Kita Suruh Menganalisis Ada Pertanyaan Pertanyaannya Ini Ini Juga Interaktif Sekali Jadi Kita Disini Menuntut Dia Lagi Proses Ngapain 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 Harus Tahu Kemudian Model Inquiry Terbimbing Guided Inquiry Learning Biasanya Yang paling Banyak Kita gunakan Kenapa Karena Kalau full Inquiry Learning Kesulitannya Adalah Siswa Kadang Tidak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Kita Mau Uji Misalnya Hukum Lafuase Cuma Dikasih Bahan Itu Siswa Suruh Nyari Sendiri Kan Susah Tapi Kalau Dibimbing Dibimbing Dengan Apa Biasanya Dengan Penggunaan LKPD Ada Langkah Berfikirnya Sehingga Akhirnya Mereka Juga Bisa Menemukan Akhirnya Biasanya Paling Banyak Itu Inquiry Terbih Bided Inquiry Learning Orientasi Masalah Kemudian Pengumpulan Data Verifikasi Pengumpulan Data Melalui Eksperimen Ini Pengumpulan Data Yang Pertama Itu Maksudnya Dari Secara Apa Ya Studi Literatur Kemudian Setelah Studi Literatur Baru Pengumpulan Data Secara Eksperimen Apa Eksperimen Yang Dari Literatur Ini Kita Cobakan Kemudian Nanti Diorganisasikan Diformulasikan Untuk Menjelaskan Analisis Proses Inquiry Akhirnya Dia Menemukan Apa Hasil Persobahan Itu Kemudian Modul Pembelajaran Yang Kedua Adalah Problem Based Learning Jadi Intinya Berbasis Masalah Siswa Dikasih Masalah Yang Open Minded Jadi Banyak Sekali Pemecahannya Yang Mungkin Bisa Dilakukan Nah Ini Kan Jadi Mengantarkan Siswa Kepada Keterampilan Berpikir Kritis Ini Salah Satu High Order Thinking Skill Ini Nantinya Bisa Nah Ini Masalah Digunakan Awal Pembelajaran Harus Nyata Konteksual Sifatnya Mengambang Atau Structure Mengambang Itu Tadi Artinya Tidak Langsung Ketemu Jawabannya Jadi Masalahnya Itu Persifat Perspektif Masjimuk Bisa Dilihat Dari Berbagai Sudut Pandang Kemudian Sangat Mengutamakan Belajar Mandiri Memanfaatkan Sumber Pengetahuan Yang Bervariasi Artinya Kalau Cuma Baca Di Buku Doang Yang Gak Kalian Bisa Harus Nyari Sumber Yang Lain Biar Bisa Menyelesaikan Masalahnya Tututannya Disini Ada Kolaboratif Komunikatif Dan Kopratif Jadi Dengan Adanya Permasalahan Itu Kemudian Sesuai Menjadi Lebih Aktif Seja Sama Komunikasi Sehingga Sintaknya Orientasi Pada Masalah Dikasih Masalah Kemudian Organisasi Persatidik Untuk Belajar Jadi Ya Ini Sifatnya Diarahkan Memimpin Penyelidikan Mengembangkan Menyedikan Hasil Karya Dan Kemudian Menganalisis Dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalahnya Bagaimana Ada Videonya Juga Videonya Itu Bisa Dicarai Di Youtube Adem Ini Ada Pertanyaan Pertanyaan Di Tengah Ini Yang Harus Dijawar Juga Sama Nah Yang Terakhir Pembelajaran Model Project Atau Project Based Learning BCPL Model Pembelajaran Melibatkan Kaktifan Kestera Didik Dalam Memecahkan Masalah Dilakukan Secara Berkelompok Mandiri Maupun Melalui Tahapan Ilmiah Dengan Batasan Waktu Tertentu Yang Dituangkan Dalam Sebuah Produk Selanjut Selanjutnya Dipresentasikan Kepada Yang Lain Intinya Itu Anak Suruh Membuat Produk Melalui Suatu Proyek Yang Dirancang Oleh Siswa Itu Sendiri Tapi Tetap Harus Dibimbing Oleh Gurunya Pastinya Tidak Mungkin Dilepas Begitu Saja Intinya Disini Adalah Melatih Siswa Berpikir Kreatif Kenapa Kreatif Ya Karena Produk Yang Mereka Buat Sesuai Dengan Keinginan Mereka Sendiri Jadi Pastinya Sekreatif Mereka Sendiri Jadi Kritis Untuk Membuat Produknya Kreatif Membuat Produknya Juga Ada Rencana Sampai Pemaparan Produk Pertanyaan Mendasar Ini Sintaknya Pertanyaan Mendasar Kemudian Mendesain Perencanaan Produk Menyusun Jadwal Kemudian Memonitor Kekembangan Prosesnya Kemudian Mengudi Hasilnya Kemudian Evaluasi Pengamalan Pembelajarannya Ini Penerapannya Topik Materi Bersifat Kontekstual Ini Harus Konteksual Produkkan Berarti Sudah Dibuat Dinesain Sesuai Dengan Kreatif Anak Didik Kita Yang Paling Menarik Sekreatif Mungkin Peserta Didik Tidak Dikiring Untuk Menghasilkan Suatu Proyek Saja Artinya Terserah Mereka Membuatnya Apa Tapi Jangan Satu Proyek Tak Bikin Sabun Sabun Tak Yaudah Bisa Sabun 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 Apa Mungkin Ada Sabun Susu Ada Sabun Ekstra Kedul Ada Sabun Ekstra Mamawar Dan lain-lain Misalnya Seperti itu Jadi ada Variasinya Dan itu Diserahkan Kepada Siswa Pilihannya Proyek Tidak Harus Selesai Dalam Satu Kali Pertemuan Ini Bisa Diselesaikan Ini Tidak Mungkin Dalam Satu Hari Bisa Selesai Jadi Biasanya Kalau Proyek Itu Bisa Dalam Beberapa Kali Pertemuan Proyek Merupakan Bentuk Pemecahan Masalah Sehingga Dari Pembuatan Proyek Pada Peningkatan Hasil Belajar Jadi Nantinya Kalau Pemanfaatan Dari Proyeknya Tersebut Bisa Memecahkan Suatu Masalah Sehingga Akhirnya Bisa Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Nah Ini Alat Dan Bahan Semuanya Diusahakan Adalah Bahan-bahan Yang Sudah Ada Di Lingkungan Kita Jangan Nyari Jangan Beli Kalau Beli Nanti Berarti Modalnya Cobalah Cari Bahan-bahan Yang Memang Banyak Tersedia Yang Mungkin Tidak Berguna Jadi Bermanfaat Penilaian Autentik Menekatkan Pada Kemampuan Merancang Menerapkan Menemukan Dan Menyampaikan Kepada Orang Lain Tahapan Penerapan Model Pembelajaran Jadi Kita Sebelum Mau Menerapkannya Kita Harus Memahami Sintaknya Tadi Ya Model Itu Ada Sintaknya Masing-masing Kemudian Menganalisis Konten Pembelajarannya Sesuai Apa Anda Cocok Apa Anda Ini Buat Model Problem Nah Ini Sesuaikan Terus Juga Harus Disesuaikan Dengan Konteks Peserta Judik Peserta Judiknya Itu Karakteristiknya Bagaimana Disesuaikan Jika Peserta Judiknya Belum Siap Maka Harus Dibuat Siap Dulu Dibangun Jembatan 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 Itu Artinya Kita Pahamkan Dulu Dengan Prosesnya Dari Lodge Menuju Ke Hodge Kemudian Mempersiapkan Situasi Nyata Simulasi Berfikir Tingkat Tinggi Dengan Menciptakan Dilema Kebingungan Jadi Dibuat Tertantang Peserta Judiknya Ya Biar Nantinya Peserta Judik Tertantang Sendiri Untuk Mencari Tahu Kebenarannya Menentukan Keterampilannya Akan Digunakan Untuk Menghadapi Situasi Nyata Tersebut Mempertimbangkan Alokasi Waktu Pembelajaran Nah Ini Yang Paling Penting Jangan Sampai Alokasi Waktunya Malah Mulur Kemudian Luaran Projek Yang Dihasilkan Menganal Situasi Keterampilan Dengan Sintak Artinya Harus Relevan Jangan Sampai Proyek Ya Bagaikan Mimpi Kenapa Bagaikan Mimpi Proyeknya Bagus Tapi Susah Untuk Diaplikasikan Oleh Siswa Mungkin Bahannya Mahal Dan Lain-lain Akhirnya Malah Tidak Jadi Malah Kita Memberatkan Siswa Menambahkan Tahapan Pemilihan Modul Pembelajaran Ya Itu Untuk Modul-modul Pembelajarannya Yang Bisa Dilakukan Untuk Meningkatkan Proses Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Kemudian Mulai Ke Aktivitas Selanjutnya Mendesain Proses Pembelajaran HOTS Seperti Apa Nanti Disini Kita Sebagai Guru Sebelum Pembelajarannya Berarti Kita Harus Desain Prosesnya Video Pengembangan Pembelajarannya Oke Jadi Ada Form Begini IPK Apa Pengetahuan IPK Keterampilannya Apa Kemudian Penggiatan Pembelajarannya Pendahulan Inti Penutup Kemudian Sumber Belajarnya Dari Mana Saja Kemudian Penilaian Apa Jadi Intinya Itu Disini Pembelajarannya Pintaknya Seperti Apa Pake Model Apa Ini Pengembangan Penilaian HOTS Ini Penilaian HOTS Itu Bukunya Sudah Saya Download Jika Berminat Nanti Bisa Capri Saja Ini Ada Pengantar Pengembangan Penilaian Sesuai Dengan Peraturan Ini Komen Dikut Nomor 23 Tahun 2016 Fungsi Penilaian 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 Itu Intinya Ada Tiga Assessment Of Learning Assessment Assessment For Learning Assessment As Learning Jadi Kalau Of Learning Itu Berarti Penilaian Dilakukan Pembelajarannya Jadi Seperti Test Formatif Ujian Ulangan Harian Itu Maksudnya Assessment Of Learning Kalau For Learning Untuk Pembelajaran Berarti Selama Proses Berlangsung Prosesnya Dilakukan Apa Diskusi Berarti Review Nilai Dikasih Tugas Berarti Review Nilai Presentasi Berarti Proses Kalau Assessment As Learning Ini Berarti Adalah Berfungsi Seperti Formatif Belasang Pembelajaran Berlangsung Jadi Seperti Mereka Menilai Dirinya Sendiri Ini Berarti Kan Penilaian Sebagai Pembelajaran Jadi Kita Itu Kayak Merefleksi Jadi Ada Penilaian Diri Penilaian Antara Teman Kemudian Ini Ada Pertanyaan Juga Fungsi Penilaian Itu Yang Apa Tadi Jelaskan Penilaian Dalam Kurikulum 2013 Ya Ini Ada Istilahnya Kriteria Ketutasan Minimal KKM Yang Dia Harus Diversiapkan Dalam Penilaian KKM Juga Disesuaikan Dengan Tiga Aspek Yaitu Intek Atau Karakteristik Beserta Didik Kemudian Karakteristik Mappel Atau Kompleksitas Materinya Ya Kalau Misalnya Kompleksitasnya Tinggi Atau Susah Ya Artinya Jangan Ukur yang Tinggi-tinggi Kita Sesuaikan Dengan Beserta Didiknya Ya Tapi Kalau Mungkin Mudah Bisa Dikembangkan Lebih Lanjut Ya Bisa Kita Naikkan Terus Kondisi Sarbranya Daya Dukung Guru Dan Daya Dukung Ini Sarbranya Penilaian Pendidik Ada Penilaian Sikap Sikap Dan Persepsi Memperoleh Pengetahuan Nah Ini Abage of Mind Berlaku Dimensi Belajar Ini Peran Guru Dalam Dimensi Belajar Jadi Sikap 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 Dan Penunjang Yang Utama Itu Adalah Observasi Guru Ini Nanti Masuk Ke Jurnal Guru Observasi Wali Kelas Dan Guru BK Ini Utama Juga Tapi Biasanya Tidak Dilakukan Oleh Kita Tapi Oleh Guru BK Dan Wali Kelas Nah Yang Penunjang Itu Apa Biar Imbang Antara Guru Dengan Siswa Siswa Juga Diberikan Penilaian Penilai Sendiri Dan Menilai Antar Teman Penilaian Sikap Melalui Proses Observasi Penilaian Diri Dan Penilaian Antara Teman Penilaian Oleh Pendidik Nah Ini Dilakukan Melalui Tahapan Mengamati Mencatat Ini Biasanya Masuk Ke Jurnal Guru Pengolahannya Yang Guru BK Itu Tugas Guru BK Wali Kelas Guru Memberikan Masukan Pelaporan Nilai Sikap Dalam Bentuk Predikat Di Deskripsi Pemanfaatan Tindak Lanjut Penilaian Sikap Nah Ini Kalau Sikap Ada Spiritual Ada Sosial Tercatat Dalam Jurnal Guru Wali Kelas Maupun Guru BK Jadi Semua Punya Catatan Ini Bagian Dari Authentic Assessment Penilaian Authentic Nilai Akhir Sikap Diterapkan Berdasarkan Ini Dengan Dari Rata Tapi Dari Nilai Modus Ini Masih Banyak Yang Kadang Keliru Jawabannya Adalah Nilai Rata Rata Kenapa Karena Kalau Rata Rata Sikap Itu Tidak Jadi Rata Rata Jadi Kita Lihat Biasanya Mana Yang Paling Menonjol Oh Dia Selama Proses Pembelajaran Ternyata Aktif Berarti Aktif Ternyata Dia Pasif Ternyata Dia Kurang Memperhatikan Dan lainnya Ini Bisa Jadi Mana Yang Paling Menonjol Modus Kemudian Penilaian Pengetahuan Seperti Biasa Kalau Pengetahuan Itu Berarti Ada Instrumen Penilaian Ada Berupa Soal Penugasan Ini Tadi Kalau Yang Masih Belum Paham Tentang Faktual Konseptual Sama Prosedural Kalau Faktual Itu Berarti Elemen Dasar Yang Hanya Sekedar Fakta Empiris Saja Jadi Misalnya Mol Adalah Ini Berarti Itu Maksudnya Faktual Pengetahuan Terminologi Detail Elemen Spesifik Konseptual Ini Konsep Mol Mol Mau Dirubah Kemasa Bagaimana Itu Maksudnya Konseptual Prosedural Prosedural Ini Pengetahuan Bagaimana Cara Melakukan Sesuatu Mempraktekkan Atau Kriteria Kriteria Tertentu Jadi Kalau Kita Hubungannya Dengan Cara Berarti Maksudnya Prosedural Kemudian Dimensi Metacognitive Nah Dimensi Metacognitive Ini Adalah Belajar Bagaimana Cara Belajar Seseorang Tentang Bagaimana Belajar Belajar Ini Kemampuan Yang Lebih Tinggi Lagi Kemampuan Yang Jauh Lebih Tinggi Contohnya Ini Pengetahuan Tentang Suatu Skema Mengetahui Struktur Suatu Pokok Bahasan Dalam Buku Teks Mungkin Menganalisis Mungkin Merinci Mungkin Membandingkan Masuk Level Metacognitive Pengetahuan Tentang Tugas Tugas Tes Pognitive Dibuat Oleh Pendidik Pengetahuan Tentang Beragam Tugas Kognitive Mengkritisi SI Pengetahuan Diri Pengetahuan Tentang Pengetahuan Yang Dimiliki Oleh Dirinya Sendiri Jadi Metacognitive Jauh Lebih Tinggi Lagi Biasanya Menilai Pengetahuan Ada Tertulis Selisan Penugasan Lain Bisa Tertulis Juga Bisa Benar Salah Menyuduhkan Pilihan Banda Urayan Penugasan Individu Atau Kelompok Kemudian Perencanaan Penilaian Ini Kita harus Merencanakan Tujuan Untuk Penilaian Apa Teknik Penilaian Apa Isi-isinya Bagaimana Terus Baru Kita Menyusung Soal Dan Perdoman Persekorannya Berpikir Tingkat Tinggi Pengertian Apa Berarti Harus Lebih tinggi Dibandingkan Sekedar C1 C2 Dan C3 Recall Basic Ini Yang Kita Gunakan Yang Belum Revisi Jadi Mengingat Memahami Menerapkan Itu Masih C1 C2 C3 C3 C4 Sampai C6 Nah Nah Ini Berkini Kritis Itu Di Sini Mengkreasi Mengevaluasi Menganalisis Ini Kata kerjanya Ini Mengkonstruksi Desain Kreasi Menulis Menformulasi Ini Yang Dikulis oleh Anderson Kemudian Level Kognitif Ini Ada Pengetahuan Pemahaman Ini Berarti Masih Level 1 Level 2 L1 L2 L3 C3 Sampai C4 Sampai C6 Nah Ini Salah Satu Contoh Soal Kritis Ini Ada Gambar Kemudian Ada Bagian Untuk Guna Namanya Apa Kemudian Ada Jumlahnya Apa Ini Masuknya Ke Apa Ini Karakteristik Jenis Hewan Tersebut Adalah Nah Ini Harus Tau Kenawaran Ini Karakteristik Soal Hots Ini Karakteristik Soal Hots Ini Intinya Saja Yang Pertama Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Berarti Itu Harus Melatih Berpikir Tingkat Tinggi Entah Itu Problem Solving Atau Pemecahan Masalah Entah Itu Berpikir Kritis Critical Thinking Atau Itu Berpikir Kreatif Atau Creative Thinking Atau Berargumen Reasoning Atau Kemampuan Dalam Membuat Masalah Decision Making Jadi Kemampuan Berpikir Kritis Yang Ingin Dicapai Itu Harus Salah Satunya Dari Ini Ada Problem Solving Critical Thinking Creative Thinking Reasoning Kemudian Decision Making Jadi Tingkat Kesukaran Soal Itu Tidak Sama Dengan Kemampuan Berpikir Kritis Atau Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Kadang Masih Ada Yang Salah Paham Bahwa Kan Kalau Pemecahan Masalah Berarti Kan Itu Soalnya Harus Susah Yang Tidak Harus Susah Tingkat Kesusahan Itu Dilihat Dari Proporsi Jawaban Siswa Tetapi Kalau High Auditing Skill Itu Dari Level Cara Berpikirnya Bukan Tingkat Kesukarannya Bersifat Divergent Divergent Instrumen Penilaian Divergent Artinya Memungkinkan Peserta Didik Memberikan Jawaban Berbeda Bisa Jawabannya Beda Sesuai Dengan Argumen Masing Masing Yang Menting Cara Berpikirnya Proses Berpikirnya Itu Harus Kita Hargai Sudut Pandangnya Dari Mana Harus Hargai Menggunakan Multi Representasi Artinya Mungkin Bisa Berbentuk Gambar Bisa Tulisan Bisa Grafik Tabel Video Bisa Atau Simbol Simbol Usarat Atau Rumus Angka Matematis Sudah Bisa Jadi Tidak Hanya Sekedar Kalimat Saja Artinya Bisa Menggabungkan Diantara Keduanya Yang Keempat Permasalahannya Berbas Bersifat Kontekstual Harus Kontekstual Kenapa? Karena Tujuannya Adalah Keterampilan Siswa Itu Mampu Dalam Memecahkan Masalah Situasi Nyata Dalam Hidupan Sehari Hari Jadi Harus Kontekstual Agar Agar Penalaran Mereka Jangan Kontekstual Langkah Soal Hots Ini Analisis KD Biasa Wajib Kisi-kisi Soalnya Terus Kita Membuat Stimulus Yang Menarik Dan Kontekstual Stimulus Bisa Berupa Gambar Grafik Tulisan Permasalahan Apa Yang Bersifat Kontekstual Dibully Terus Membuat Kartu Soalnya Kemudian Pente Sekorannya Nah Ini Contohnya Menganalisis Seperti Ini Kemudian Levelnya Apa Kemudian Kita Menyusun Kartu Soalnya Ini Semua Sudah 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 Di Penubasan Sudah Saya Kerjakan Juga Ini Perhatikan Gambar Di Samping Soal Yang Paling Tepat Untuk Stimulus Yang Ada Di Samping Adalah Soalnya Apa Kalau Jelaskan Berarti Jelas Masih C1 C2 Sebutkan Juga Masih C2 Kapan Tidak Nyambung Lagi Kapan Eh Sorry Jelaskan Juga Tidak Berarti Paling Tepat Yang Kapan Berarti Artinya Anak Nalar Kira Kira Orang Pake Boot Ini Itu Kalo Kapan Oh Kalo Pas Banjir Siapa Tau Jawabannya Oh Kalo Pas Di Sungai Oh Kalo Pas Mainan Bisa Aja Jawabannya Masing-masing Lihat Dari 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 Gambar Nah Ini Ada Atau Stimulusnya Berupa Studi Kasus Seperti Ini Studi Kasus Ada Permasalahan Kan Ini Selanjutnya Adalah Pelaksanaan Pengolahan Dan Pemanfaatan Penilaian Jadi Bentuk Penilaiannya Ada Ini Ada Penilaian Harian Tengah Semester Akhir Semester Kemudian Yola Penilaian Harian Di Rata-Rata PTS Itu Tengah Semester Itu Dari KD Tengah Penilaian Akhir Semester Itu Dalam Satu Semester Penilaiannya Itu Harus Ada Angka Harus Ada Predikat Dan Harus Ada Deskripsi Pengetahuannya Ya Harus Ada Disitu Pemanfaatan Tidak Lanjut Hasil Analisi Penilaian Pengetahuan Berupa Informasi Peserta Didik Itu Mencapai Atau Tidak Perlu Diberikan Pengayaan Atau Tidak Perlu Diberikan Remedial Atau Tidak Sekarang Penilaian Praktik Penilaian Keterampilan Ini Ada Penilaian Praktik Ada Penilaian Produk Praktik Jelas Praktikum Misalnya Kita Praktikum Berarti Ada Praktik Misalnya Kita Proyek Berarti Ada Penilaian Produk Penilaian Proyek Proyek Berarti Prosesnya Itu Harus Kita Nilai Penilaian Portofolio Portofolio Itu Berarti Kumpulan Dari Produk Produk Yang Tidak Dibuat Portofolio Terus Teknik Teknik Lain Misal Mungkin Pengukuran Keterampilan Renah Berpikir Asprak Membaca Menyimak Dapat Dibunakan Sebagai Teknik Lain Seperti Tertulis Membuat Karya Dari Sampah Organik Karya Itu Berarti Produk Ada Produk Karya Oke Selesai Untuk Sesi Ini